Semua rakyat Indonesia berhubung untuk sehat. Hai JNZ, amanat pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara wajib undiakan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka diaturlah dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial atau yang kita kenal sekarang dengan nama BPJS. Oke, benefit apa sih yang bisa kamu dapatkan ketika mengikuti kepesertaan BPJS? Jadi kamu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat primer dan lanjutan, termasuk di dalamnya adalah pelayanan rawat inap dan rawat jalan. Untuk rinci-nya sebagai berikut. Nah, sekarang sudah waktunya kita berkenalan nih sama macam-macam kepesertaannya. Yang pertama adalah PBUPN atau pekerja penerima upah penyelenggara-negara. Yang kedua adalah PBUPN atau pekerja bukan penerima upah dan tidak bekerja. Yang ketiga adalah PBUPN, atau pekerja bukan penerima upah pemerintah daerah. Yang keempat adalah PBIJK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Oke, selanjutnya untuk iuran BPJS, yang pertama, untuk peserta PBUPN membayar 5% dari gaji dengan rincian 4% dari pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta sendiri dengan tambahan 1% dari gaji untuk setiap anggota keluarga tambahan. Kemudian, peserta PBU itu membayar sesuai dengan kelas, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dengan rincian sebagai berikut dibayar per orang per bulan. Untuk yang ketiga, bagi peserta PBIJK dibayar oleh pemerintah. Nah, itu tadi adalah iuran yuran yang dibayar oleh peserta BPJS. Tapi, akan ada update nih teman-teman. Tunggu di video berikutnya ya. Apa itu sehat? Sehat itu? Hak kita semua! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.